Ya Imam Ahmad bin Hambal tiba-tiba pengen keluar saja ini saya Ya kemudian lelah capek dia gak tau tujuan mau kemana Kemudian ada masyid, kemudian dia tiduran istirahat dia masih diusir Orangnya merebot, merebot tuh gak tau kalau ini yang sedang tidur-tidur Dan istirahat adalah seorang ulama besar Kemudian dia pindah ke teras, di teras pun diusir oleh merebot tadi Kemudian akhirnya dia jalan dengan letihnya Akhirnya bertemu dengan seorang tukang roti Akhirnya diajak ke rumahnya silahkan Pak Bapak mau makan saya siapkan makanannya Mau istirahat saya siapkan tempat istirahatnya Iya tapi tunggu sebentar Saya melihat ente Kenapa dalam setiap saat kok mulutnya kumat kamit baik Nah dijawab oleh tukang roti tadi Wahai Tuhan yang saya baca ini adalah bacaan istighfar Saya minta ampun kepada Allah SWT Sudah berapa lama? Lama sekali saya baca Apa yang kau dapati? Yang saya dapatkan dengan beristighfar ini Apa yang saya hajatkan dikabul oleh Allah SWT Cuma satu yang belum dikabulkan Allah SWT Apa? Saya ingin sekali bertemu dengan seorang ulama besar yang namanya Imam Ahmad bin Hambal Subhanallah Subhanallah akhirnya berpelukan keduanya Saya lah Imam Ahmad bin Hambal Yang jalan dari rumah gak jelas tujuan Ternyata ini adalah mahmid dari bacaan Ternyata ini skenario Allah SWT Subhanallah Bapak Ibu Subhanallah Bapak Ibu